Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024, Gibran Rakabumingraka, mengalami peristiwa tak mengenakan pada Rabu dalam kurung 25 April 2024. Dia nyaris jatuh terjengkang karena ditarik oleh seorang pria yang mengenakan kopiah putih dan jaket bertuliskan 02. Peristiwa tersebut terjadi saat Gibran berkunjung ke Rusun Muara Baru, penjaringan Jakarta Utara. Tentu saja, Gibran Rakabumingraka, putra sulung Presiden Jokowi Dodo dalam kurung Jokowi, tidak menyangka akan mengalami kejadian tersebut karena selama ini situasinya telah aman. Pada awal kedatangan Gibran di Muara Baru, semuanya terlihat baik-baik saja. Petugas keamanan dari Pas Pampres pun tidak terlalu sibuk, tetapi tetap waspada. Namun tiba-tiba lehernya ditarik oleh seorang pria saat dikerumuni warga Muara Baru yang hendak bersalaman dengan Gibran. Kejadian ini tentu saja mengejutkan dan mengganggu suasana yang seharusnya damai. Sosok pria yang menarik leher Gibran Rakabumingraka belum diidentifikasi secara pasti. Upaya tersebut dihalangi oleh ajudan dan pasukan pengamanan Presiden dalam kurung Pas Pampres yang mengawal Gibran. Identifikasi dan investigasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengetahui motivasi dan latar belakang pria tersebut. Dugaan bahwa pria tersebut merupakan warga rusun Muara Baru serta diduga sebagai pendukung Prabowo dan Gibran. Terlihat dari jaket biru dan putih yang dikenakannya. Masih perlu dipastikan lebih lanjut melalui investigasi dan analisis yang lebih mendalam. Identifikasi latar belakang dan motivasi pria tersebut menjadi penting untuk memahami kejadian ini secara lebih baik. Terlihat bahwa pria tersebut memang diduga sebagai pendukung Prabowo dan Gibran. Karena jaket yang dikenakannya memiliki nomor 02 dan gambar Gibran di bagian depan. Serta gambar Prabowo Subianto dan Gibran di bagian belakang. Ketika diamankan oleh Ajudan Gibran, pria tersebut mengaku ingin melihat Gibran dari dekat. Namun tindakan memeluk Gibran secara tiba-tiba tentu saja mengganggu dan tidak diharapkan dalam situasi tersebut. Ajudan Gibran bereaksi dengan kaget dan segera menarik mundur pria tersebut sambil bertanya apa yang sedang dilakukan. Setelah diamankan, pria tersebut langsung pergi sambil melepaskan jaket 02 yang dikenakannya. Kejadian ini menunjukkan pentingnya keamanan dan kewaspadaan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Gibran meskipun terkejut saat lehernya ditarik tetap menunjukkan sikap tenang dengan tersenyum tipis dan tetap penyapa warga yang menyambut kedatangannya. Meskipun demikian pria yang melakukan tindakan tersebut tampaknya tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut terkait aksinya dan memilih untuk pergi dari lokasi setelah diamankan. Video yang diunggah menunjukkan bahwa pria tersebut melambaikan tangannya setelah diamankan. Perlu diingat bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam kurung KPU telah menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu pagi. Penetapan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK menolak gugatan Sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Kubu Anies Baswedan Muhammad Iskandar dan Genjar Pranowo Mahfud MD. Dengan penetapan tersebut Gibran akan menghadapi tanggung jawab yang besar sebagai wakil presiden terpilih dan situasi seperti ini menunjukkan pentingnya keamanan dan kewaspadaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pertemuan antara Gibran Raka Buming Raka dengan wakil presiden RI Maruf Amin di kediaman dinas Wapres tersebut memberikan Gibran petuah dan wejangan yang berharga. Maruf Amin menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara presiden dan wakil presiden mengibaratkannya seperti dua pebulu tangkis yang harus saling mengisi dan mendukung satu sama lain. Selain itu Maruf Amin juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pemerintahan mendatang dengan fokus pada pemerataan pembangunan yang juga menjadi perhatian Gibran sejak kampanye. Gibran menyambut pertemuan tersebut dalam suasana yang hangat dan menyatakan bahwa pertemuan tersebut adalah untuk meminta bimbingan dan petunjuk dari Maruf Amin yang telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden selama ini. Dia mengakui peran Maruf Amin sebagai seorang senior dan mentor yang dapat memberikan arahan yang berharga. Penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPURI pada Rabu 24.04.2024 menandai langkah maju bagi keduanya setelah berhasil meraih dukungan suara yang signifikan dari masyarakat dengan total suara sebanyak 96, 214, 691 suara atau 58, 59 persen dari total suara sah nasional, serta memenuhi syarat minimal 20 persen suara di setiap provinsi. Prabowo dan Gibran siap memegang tanggung jawab sebagai pemimpin negara untuk periode mendatang. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak ofisial. Terima kasih telah menonton!